Halo my friend, you met again Ketemu lagi dengan saya, Oki Ketaro Di channel Oki Motif Kali ini kita mau bahas yang lagi santer Yang lagi santer diberitakan yaitu Bunga, eh kalau bunga Pajak, pajak kendaraan baru Mau di 0% kami Saya tidak Kalau saya sih enggak ya Kalau saya ya Tapi kan karena, kenapa saya bahas Karena ada banyak yang Kebetulan nanya ke saya Eh bro, om Bener gak sih info ini, weh Ada Fortuner harganya jadi 50% 200 juta pajero 200 juta sekian Sebetulnya berita ini Cuman Cuman sensasi aja sih Kalau menurut saya, jadi ada seorang Pajak publik yang mungkin mengeluarkan setemun Yang masih prematur, masih Mumpah Terus diambil, dicomot Sama media, media Dipublikasikan Sehingga dia viral, siapa sih yang gak tahu Kalau tarik, kalau tuner Pajero cuma 200 juta baru Tekernya aja masih jatuh 300 Aduh, rasanya sih Banyak yang bakal bulung Karpet ya, bukan tiker ya Kalau tiker jangan Bulu bulung karpet Ya, itu pertama Tapi ya sudah Sudah terlanjur terucap Berita sudah terlanjur menyebar Nah, kalau pendapat saya pribadi Pendapat saya pribadi Pendapat saya pribadi mengenai hal ini Menurut saya enggak mungkin Kenapa? Karena saya beberapa hari ini Ada sharing juga sama temen Sama customer Sama kolega Ya, yang kebetulan Dia sering bahas otomotif sama kita Ki, menurut lo gimana? Menurut kamu gimana ya? Pajak begini, begini, begini Menurut saya sih enggak mungkin Kan bapak nanya sama saya Kan si om nanya ke saya Menurut saya enggak mungkin Kenapa? Beberapa temen saya Beberapa waktu lalu Perusahaannya PT-nya dia tiba-tiba Dikejar-kejar Pajak Ya, orang dari Pajak lah Bahwa ada pajak yang Tunggakan pajak lah Tunggakan pajak Yang belum terbayarkan Padahal sejauh ini Dia merasa Sudah taat sekali dengan pajak Ya, artinya Terus yang kedua Ya, adalah ya Kawan Bahkan Saya pribadi sih Juga ngalamin namanya Tiba-tiba ditelepon orang pajak Ditanya bahwa Saya ada pajak progresif Yang harus didayar Artinya dalam hal ini Saya simpel aja sih Simpel aja pikiran saya bahwa Ini menurut Logika berpikir saya Menurut pengalaman saya Menurut saya saat ini Pajak lah Nyari Pemasukan Lagi nyari pemasukan Lagi bincar mencari pemasukan Karena apa? Sektor industri Sektor Pokoknya sektor ekonomi Orang-orang Macem-macem lah ya Bisnis Banyak yang lagi loyo Artinya apa? Kalau loyo Misalnya pemenjualan Atau pembelian lah Pembeli lah Kurang lebih Lagi melemah Ternyata saya pajak Juga gak terlalu jalan Omset pajak kan pasti menurun Ya pasti berasa Nah, sementara mungkin Biasanya segini Gak ada segini Ya udah Sona kemari Sedang di Inilah Sedang digalakan Untuk Ayo-ayo tarik-tarikin Progresif Kok tiba-tiba Ada kabar bahwa Pajak mau digratiskan Gak mungkin Menurut saya Sangat-sangat Gak mungkin Ya tiba-tiba Begitu Sebenarnya kalau Mungkin di pihak pembeli Berpikirnya apa Wah kalau dia harganya 200 ATPM-nya rugi dong Ya gak ada hubungan lah Itu kan pajaknya Oh ini pemikiran saya aja Kalau misalnya ATPM-nya Modalnya 200 juta Gara-gara pajak Jadi harga 300 juta Terus Gara-gara pajaknya Di 0% kan Jualnya 200 juta Ya dia rugi dimana Gak ada ruginya Tapi pajaknya di 0 kan Jadi Kalau buat Ya teman-teman Mungkin yang sedang menunggu Kebijakan ini Akan diteken oleh Ibu sirbul Gak tau ya Nunggu Rp100 yang purna Maka ya Ditunggu Rp100 yang purna Mampun rasanya Kalau untuk urusan ini Kayaknya gak mungkin Ya daripada nanti Nunggu-nunggu Sesuatu yang ini Gara-gara Nungguin beginian Gak jadi beli mobil Eh tau-tau Mobil sejatinya Yang diidam-idamkan tadi Malah naik harga Tapi balik-balik lagi Karena itu duit-duit Teman-teman Duit Sampean Yang mau ditahan Mau sekarang Mau besok Ya mau Terserah Tapi kalau Saya pribadi Menanggapi ini Ini saya cuma tanggapan Bukan sebuah Sertemen orang penting Cuma saya juga Orang pelaku di otomotif Ketika Melihat Kebijakan seperti ini Yang masih prematul Terus sama media diangkat Kayak begitu Jujur ya Sebetulnya Yang rugi bukan di otomotif Tapi banyak hal Banyak yang gak muter Gara-gara berita yang cuma kayak begini Jadi sebetulnya Efek dominonya ini Apa ya Diluar dugaan Ya itulah Mungkin nanti Kalau saya jadi pejabat publik Mungkin kalau jadi pejabat publik Saya gak pengen Gak begitu sih Aduh Setemen berbahaya Ya Gak logis Menurut saya Tapi kalau ada Beneran terjadi Saya juga itu senang sih Kalau beneran terjadi Itu harga segitu Karena apa? Pasti Daya beli mobil Akan naik Ya Daya beli mobil naik Otomatis Percetaran uang di sektor itu naik Industrinya naik Produksi naik kan Segala macam naik Muter semua Tukang baja naik Tukang baut naik Tukang apa ya Plastik-plastik Fiber atau apa Itulah bahannya Mobil Naik semua Ya jadi Semuanya naik Tukang sarun jok aja Jadi laku lagi Gara-gara penjualan banyak Gajok kulit Apa segalanya Masih sorry Siap lakson-lakson Saya senang Karena ekonomi akan muter lagi Tapi masa iya sih Menurut teman-teman gimana? Nah menurut saya tadi kan seperti itu Nah tinggal menurut teman-teman Silahkan komen aja lah ya Kita discuss Yang enteng-enteng Ini sekali-kali kita ngobrolin beginian ya Oke dari saya itu aja My prank Ya Kapan-kapan kita sambung lagi Dengan discuss-diskus Discuss seperti ini Silahkan komen nanti Ini dan juga jangan lupa Follow di IG Okikai Taro Oke terima kasih Salam-salam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum